Baru seminggu di rutan kelas 1 Pak Jopalembang, seorang tahanan ditemukan tewas. Tak terima karena ada kejanggalan dari jasad korban, pihak keluarga melaporkan hal ini ke polisian dan minta jasad korban untuk diotopsi. Seorang tahanan rutan kelas 1 Pak Jopalembang bernama Irohmin, 22 tahun dikabarkan tewas pada Kamis setiap hari. Keluarga yang menerima jasad korban di rumah duka merasa ada kejanggalan. Lantaran ketika keluarga memandikan jasad korban, ditemukan adanya luka lebam di bagian belakang kepala korban hingga mengeluarkan darah. Hujah, paman korban mengatakan tak terima ada kejanggalan tersebut. Pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan meminta untuk mengotopsi jasad korban. Hujah, paman korban yang menerima jasad korban. Ini kalau menurutnya tidak wajar kan. Jadi kami sempat tadi ucara, situ ada RT kan. Bagaimana kami ini, saya membawa ini katanya, kalau Bapak tidak senang kita otopsi lah sekalian lah Pak. Bagaimana hasilnya terbaik dari Bapak. Hingga kini tim kedokteran forensik rumah sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang masih melakukan pemeriksaan luar atau otopsi terhadap jasad korban, kuda memastikan penyebab kematian korban. Mulia Dipal TV